Hai hai kita berjumpa lagi kali ini resep yang akan saya bagikan adalah nasi goreng sapi cabe hijau dan untuk bahan-bahannya disini sudah saya siapkan nasi putih ada bawang merah bawang putih ada cabe hijau besar ada cabe rawit hijau ada bubuk kaldu ada sawi hijau yang sudah saya rebus ada garam ada satu putih telur dan 50 gram daging sapi Oke kita lanjut ke video berikutnya baik untuk langkah selanjutnya saya akan blender sawi hijau nya selanjutnya saya akan masukkan bawang merah bawang putih cabe rawit hijau cabe besar hijau kemudian saya akan blender baik disini saya sudah panaskan minyak dan saya akan menumis bumbunya dan jangan lupa untuk di campur atau ditumis lagi bumbunya hingga matanya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati baik disini bumbunya sudah matang lalu saya masukkan daging sapinya dan saya tumis lagi hingga daging sapinya bener-bener matang selanjutnya saya akan tambahkan lagi telurnya kemudian saya campur lagi dengan bumbu dan dagingnya oke kalau telur dan dagingnya sudah matang saya masukkan cairan sawi yang tadi sudah saya blender ke dalam wajan kemudian saya aduk lagi kemudian saya akan tuangkan nasinya dan jangan lupa untuk diaduk lagi ya kemudian saya akan tuangkan nasinya dan jangan lupa untuk diaduk lagi ya sampai disini nasinya sudah saya aduk kemudian saya tambahkan sedikit minyak ujian ada kaldu bubuk kemudian garam dan saya akan masak lagi hingga semua bumbu tercampur dengan merata oke teman-teman disini nasinya sudah matang dan saya akan angkat kemudian akan saya sajikan terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya dalam video kali ini jangan lupa like subscribe share video ini semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati